Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya bu Zaini di kampus tutorial Oke pada video sebelumnya kita sudah membahas yaitu bagaimana cara membuat makalah ya mulai dari covernya atap mengantar daftar isi bab 1 bab 2 bab 3 lalu membuat footnotenya dan daftar bertaka dan yang terakhir yang perlu kita lakukan yaitu mencetak makalah tersebut atau menjadikan file pdf makalah tersebutnya ujiannya setelah kita buat maka perlu kita mendistribusikan atau memberikan makalah kita antara dosen ataupun kepada teman-teman mahasiswa Oke bagaimana caranya ikuti video ini sampai habis Oke misalkan disini saya sudah punya makalah yang siap cetak ya walaupun yang kosong ya ini misalkan ini sudah siap cetak ya untuk mencetak kita sendiri teman-teman ada dua cara ya berdasarkan kepemilikan yang pertama cetak dengan menggunakan printer sendiri ataupun cetak dengan printer orang lainnya Oke untuk mencetak ya sangat mudah ya yaitu dengan cara teman-teman pertama-tama masuk ke file ya menu file di sini ada menu file ya klik menu file ya di pocok kiri ini diklik diklik file lalu teman-teman pilih menu print ya atau kalau tombol tepatnya teman-teman bisa menekan CTRL P ya CTRL huruf P secara bersamaan nanti akan masuk ke print ya kita pilih yang print print setelah itu akan masuk ke bagian menu print print ya di sini print ya Nah di sini bagian paling atas ya ini untuk berlaku untuk beribu jepang kata ya ini paling atas ini adalah copy-nya ya misalkan copy satu kali ya satu kali saja kalau kita isi dua nanti nge-print-nya double dua jadi misalkan daftar isi yang muncul dua gitu ya ini ini tombol ini adalah tombol nge-print ya ketika ini kita klik maka otomatis akan nge-print ya ini kita tekan dulu kita setting jangan di klik dulu ya kita pastikan bawahnya settingnya sudah benar semua yang pertama copy sudah ke satu printer ya ini printernya offline teman-teman ya teman-teman tinggal cek printernya apa Epson Canon atau apa silahkan yang dicari ya kalau online makannya sini akan tulis online atau ready seperti itu ya dipilih ya lalu kebawah ini adalah settingannya print all page ini adalah print semua dari halaman awal sampai halaman akhir terkecuali semua ya lalu ada yang bawah ini ada namanya ini kan print all page untuk bawahnya ini namanya print current page print current page ini adalah menge-print di halaman yang tampil saat ini ya jadi misalkan kursor kita di bab satu lalu yang tampil di bab satu ya kita print current page just this page jadi yang di printer ya di sini contohnya yang tampil kan daftar isi ya daftar isi maka nanti yang di print adalah daftar isi ya ini untuk ini kita berpisah misalkan oh ini masuk kebendaluan kayak misalkan yang tampil satu ya kalau kita pilih current page maka nanti yang di print adalah bab ini ini biasanya digunakan kan ketika ternyata eh setelah kita print semua ada beberapa yang perlu direvisi misalkan oh ini perlu dihapus oh ini profilnya rusak atau printnya melip sehingga pada bagian halaman tertentu itu hilang maka kita kan nggak mungkin menge-print semuanya maka kita hanya perlu print pada bagian tertentu itu biasanya menggunakan ini print current page misalkan satu sampai akhir ternyata eh di bagian daftar isi ternyata ada yang kelupaan perlu kita tambah lah maka kita akan perlu menge-print baru lah kita nanti pilih print current page ya kalau ada juga yang custom print ya custom print ini adalah nge-print di specific page kita klik misalkan page berapa page berapa misalkan 2-5 2-5 ya nah ini 2 nah ini dapat teman-teman kita lihat dijelaskan ya Hai tipe pick number or pick sering start by common ya for example tulis satu tiga lima sepuluh or p1 PSA ini jangan kita mau print ini mau print halaman kita akan print halaman satu ya satu koma lalu halaman tiga halaman dua ternyata tidak di print koma lalu satu halaman lima sampai dua belas misalkan ya ini dicontoh tadi itu tapi ini ya satu tiga lima dua belas ya ini dapat melihat nah ini teman-teman bisa menyelesaikan ya custom print ini nge-print dengan halaman-halaman spesifik tertentu kalau saran saya teman-teman jangan menggunakan ini kecuali tapi teman-teman sudah sering menggunakan sering nge-print ya karena nanti takutnya salah ketik atau salah ngisi nanti malah tidak karuan jadi mending untuk awal-awal gunakan print all page atau gunakan print current page ya dua ini cukup ya kalau teman-teman sudah melahir silahkan gunakan custom print seperti itu oke itu lalu ini ini biarkan potret ya lalu ukuran kertas sudah pasti pastikan ukuran kertas dokumen teman-teman dengan ukuran kertas cetaknya itu sama jangan sampai berbeda nanti akan terpotong atau ada bagian yang hilang jadi kalau misalkan di sini punya kalian ampat ya makalah tentunya ampat itu di kertas kalian itu harus ampah juga jangan ah ah lima top yang lain lah ya jadi harus sama harus match eh kalau tidak gitu nanti ada bagian yang terpotong oke saya rasa itu ya cukup ini ini sudah di setting ini copy-nya satu yang mau di print berapa dipastikan ini ampat oke kalau sudah sudah ini sup sudah oke tinggal teman klik print maka otomatis akan muncul ya maksudnya akan muncul perinya ya hasil perinya untuk tips tips ya tips ketika kalian print atau cetak ya print atau cetak ya itu print saja 1-5 ya jangan lebih itu ya maksudnya kenapa kok jangan lebih ini untuk menjaga keawetan printer atau untuk meminimalisir kesalahan jadi jangan banyak-banyak apalagi kalau nge-print warna nanti itu rusak kadang-kadang ya kecuali memang kalau kita minjam ya minjam dan atau dipercetakan wotokopen itu boleh lebih dari 5 ya silahkan tapi kalau misalkan printer kita sendiri saya biasanya mengawet-ngawet atau biar nggak cepat rusak itu sedikit-sedikit 1-5 itu istirahat istirahat setelah itu misalkan 6-10 seperti itu ya lalu istirahat seperti itu jadi tujuannya biar awet ya kalau cepat rusak nanti kita bingung perjalanannya masih panjang ya karena belum skripsi oke seperti itu ya untuk cetak print ya untuk cetak nge-print oke selanjutnya yaitu kalau misalkan kita mencetak ya kita teh ternyata kita mau cetak nge-print lalu bagaimana kalau kita nge-print ya kita bisa pergi ke fotokopian ataupun ke tempat cetakan lah ya nah tetapi saran saya temen-temen jangan wordnya jangan file word maksudnya jangan file word nah kenapa karena kalau file word nanti ada kemungkinan terjadi perubahan ya jadi perubahan file entah entah spasinya hilang lalu fontnya hilang atau sebetulnya misalnya jadi rusak lah ya ada kemungkinan ya bukan berat 100% tetapi ada kemungkinan kenapa kok bisa ini terjadi karena biasanya satu ya satu beda versi Microsoft Word ya ingat Microsoft Word itu ada banyak versi mulai 2007-2010-2013-2016-2016-2019-365 kurang lebih ada 1234566 versi ya kalau misalkan saling support kalau tidak saling support maka bisa jadi rusak makanya sebelum dicetak dibawa ke percetakan atau temen-temen kita rubah ke PDF biar rusak itu yang kedua kadang di di komputer ya di komputer tempat kita kaceta atau temen kita print atau langganan kita itu belum tentu ada fontnya tidak ada font font yang kita install dalam ada misalkan contohnya contohnya misalkan font Arab seperti itu kadang-kadang setelah dibawa kesana eh ternyata morad marid atau ternyata tidak jelas ternyata rusak nah karena itu biasanya tidak ada font atau settingnya tidak sama sehingga mengibatkan kerusakan atau misalkan di paginya di komputer ceta ya komputer ceta sehingga tidak ada plugin ya contohnya mungkin pakai Microsoft eh kurang ya kurang in word misalkan ya misalkan nah itu kan nanti ada kemungkinan seperti itu daripada rusak daripada kita mengulang daripada kita salah jadi kita rubah filenya menjadi PDF yang awalnya menjadi PDF ya untuk merubahnya teman-teman bisa langsung ya otomatis tanpa aplikasi masuk saja ke menu file ya menu file tapi ingat ini untuk yang versi 2010 ke atas ya 2010 ke atas itu sudah support atau sudah mendukung file langsung jadi PDF ya kalau versi 2007 belum support belum ada tapi saya rasa teman-teman jelasin ofisnya saya yakin 2010 ke atas ya itu langsung ya file lalu teman-teman masuk ke menu export ya export ya lalu pilih ya file export atau home export lalu pilih ini create PDF per XPS dokumen ya lalu klik create PDF kita klik lalu pilih tempat penyimpanan misalkan saya timen di sini ya lalu disini beri nama disini ada sub settingan open file after publishing jadi file yang akan terbuka setelah jadi PDF ya kita beli ini lalu klik habis oke kita tunggu beberapa saat nanti file sudah muncul teman-teman ya sudah jadi PDF ya sudah jadi PDF dan hasilnya bagus walaupun belum sempurna ya karena contoh ya seperti ini oke sudah mantap ya dan yang itu secara otomatis maksudnya secara gratis tanpa perlu aplikasi yang lain ternyata di Microsoft Word 2010 ke atas 2010 2013 2016 dan seterusnya itu sudah support export PDF langsung ya kalau teman-teman misalkan misalkan ini ya misalkan pakai 2007 itu teman-teman perlu aplikasi luar ya online ketik saja PDF to Word ya PDF to Word jadi ini nanti kita akan meng-convert PDF ya krisi saja PDF to Word nah nanti nanti akan ada pilihan ya nanti akan ini nanti akan ini ya ini PDF ini kita pilih ini klik tinggal kita pilih PDF yang mau dirubah misalkan saya pilih ini 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 makalahnya misalkan dokumen ya contoh ya contoh Oh enggak ada Oh maaf kiri ya bukan PDF to Word Word to PDF Word to PDF ya kurang fokus ya kita pilih 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 file word yang mau dirubah misalkan ini ya ini ini makalah satu open tunggu sampai selesai oke sudah selesai kalau sudah ya teman-teman pilih convert ke PDF klik lalu tunggu ya tunggu prosesnya sampai selesai dan kalau sudah sampai selesai klik unduh PDF nah ini kita cek ya kita open open oke dan jadilah makalah kita sudah jadi tinggal kita bawa ke tempat percetakan atau temen printer dan kita print ya oke seperti itu ya jadi cukup mudah sekali bukan kok sulit kah itu mungkin temen-temen belum terbiasa ya kalau misalkan sudah setak sepuluh kali atau dua puluh kali makalah mungkin semester 2 terus saya yakin sudah sudah lancar oke itu ya untuk video kali ini untuk tutorial yang mengenai makalah sudah lengkap ya dari mulai buat cover hingga setak ya nanti akan kita update ya video-video selanjutnya mengenai makalah oke semua jika ada pertanyaan silahkan teman-teman pertanyaan di kolom komentar semoga video ini bermanfaat walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati